Intro Oke, baik teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? How are you this evening, guys? Oke, kalau memang You are good, so you can answer In the chat below In the message, please Say, I'm fine, I'm fine, I'm good I'm excited Oke, nice, nice, nice Oke Oke Masih semangat ya untuk belajar, teman-teman Masih Oke, are you ready to study English with me? Oke, nice Oke Jadi, teman-teman Kemarin saya sempat membaca Beberapa komen di grup ya Terkait dengan materi Saya perlu sampaikan disini bahwa memang Materi yang saya Subukan Berupa modul Yang sudah di upload Oleh teman-teman Dari K404 Itu memang Tidak ada kaitannya dengan video ya Tidak ada kaitannya dengan video Dan materi yang saya buat Berupa Apa namanya Berupa visual Tapi Apa namanya Insya Allah Modul itu tuh Bermanfaat buat teman-teman Untuk latihan ya Karena saya yakin Tidak semua dari peserta Peserta yang ikut sekarang Paham tentang Materi fondasi Untuk speaking Jadi kalau misalkan Standar di kita itu Kalau memang Dia mau belajar Bahasa Inggris Misalkan speaking gitu ya Dia harus menguasai Materi yang sudah Saya kirim ke teman-teman Nah itu ada Apa namanya Ada kolom-kolom Untuk exercise teman-teman Yang bisa teman-teman isi ya Terus kemudian Kenapa sih miss Harus diberikan Modul yang tidak 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 Nyambung dengan videonya Karena begini teman-teman Jadi kalau misalkan Di kampung Inggris itu Atau di lembaga saya Jika memang teman-teman Mau mengambil Mengambil Kelas English for business Atau kita biasa Sebut English for special purpose Right So you have to Learn With the basic Think Right Jadi kalian harus menguasai Sesuatu yang basic dulu Sebelum nanti Kalian akan Menguasai Bahasa Inggris yang lebih Tinggi lagi Ya Jadi kalau misalkan Menurut saya English for business itu adalah Level Level yang Tinggi Kalau menurut saya Mungkin bagi beberapa orang Mungkin merasa bahwa Enggak kok biasa aja Oke fine Gak apa-apa Tapi yang jelas Kalau misalkan di Apa namanya Di kampung Inggris Maupun di lembaga saya Di lembaga saya Itu kalau misalkan English for purpose For purpose Atau English for special Apa English for business Itu Termasuknya adalah Level yang paling tinggi Ya Gak cuma sekedar English for business aja ya Teman-teman Tapi juga ketika Teman-teman Misalkan ke pare Mau jadi pramugari Teman-teman ke pare Mau ambil Apa namanya Spesialis untuk Untuk misalkan Ada yang mau jadi kapten Ada yang Mau bekerja di kapal pesiar Itu tuh Wajib banget Harus menguasai basicnya Karena Kalau misalkan Teman-teman Gak menguasai basic Ya sama aja Mau materi Apapun Tepat-tepat Gak akan Gak akan Paham gitu kan ya Nah Kemarin saya melihat Ada beberapa peserta Yang memang Sudah Apa ya Sudah bekerja ya Bahkan ada yang sudah Pernah ngambil Academic writing Tapi kira itu Sangat bagus sekali So And then Some of you Have a good in English So Mungkin juga ada Yang lebih bagus dari saya Ya paling ya Bahasa Inggrisnya Tapi Yang jelas kita disini adalah Belajar bareng ya teman-teman Ya Nah Untuk Malam ini Saya Seperti yang kemarin Saya sudah sampaikan Saya akan memberikan Teman-teman Materi Seputar tentang Seputar tentang grammar Tapi Grammar disini Bukan grammar yang Seperti Teman-teman bayangkan Sebelumnya ya Artinya Kenapa sih ini Kita perlu belajar Tentang grammar Karena teman-teman Akan membuat email Gitu loh Akan belajar bagaimana Membuat email Email ya How to make the email Especially for You know If you wanna If giving over To the other company Or you wanna refuse Something Right About their over I mean About When the company The other company Give you over Give you over Then How to replay it So you have to understand About it Jadi Belajar bisnis itu Harus belajar Bagaimana Teman-teman bisa Berbicara secara formal Berbicara secara Dan Teman-teman Menguasai grammar Pastinya Gitu ya Karena bagaimana Bagaimanapun Itu sangat penting Nah malam ini Saya akan khususkan Untuk Belajar Fine English Learning Oke Kita akan Masuk Ke materi Gamer Tapi yang lebih Spesifik ya Oke Kita akan mulai Bismillahirrahmanirrahim Oke Seperti yang kemarin Saya sempat Sampaikan Bahwa Kenapa sih Kita perlu Belajar bahasa Inggris Alasannya adalah Yang pertama Sebagai alat Untuk menyampaikan pesan Ya teman-teman Terus kemudian Yang kedua adalah Sebagai alat Untuk aktivitas sosial Dan yang ketiga adalah Sebagai alat untuk Media pembelajaran Gak mungkin teman-teman Misalkan Mau menyampaikan pesan Pesan Tapi terus kemudian Orang yang Kita tuju Dia tidak paham Apa yang kita sampaikan Gitu kan ya Jadi kalau misalkan Nanti Salah-salah Di penyampaian pesannya Maka akan terjadi Miskomunikasi Nah ini yang harus Teman-teman pahami Bahwa Bahwa ketika teman-teman Berkomunikasi Dengan klien Dengan rekan kerja Berarti harus Benar-benar Hati-hati Dalam penyampaiannya Karena Ini akan Berpengaruh pada Hasil ya Atau berpengaruh Pada proses Dan hasilnya Oke Terus kemudian Apapun bahasanya Oke Apapun bahasanya Antara itu bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa Jerman Bahasa Turki Atau apapun itu Maka mereka memiliki Tiga Tiga hal ini Ya Yang pertama adalah Spoken Language Bahasa tulisan Yang kedua adalah Writing Language Bahasa tulisan Dan Sign Language Bahasa Isyarat Oke Jadi teman-teman harus paham Ini bahwa Bahasa itu tidak cuma Sekedar bahasa Alisan saja Tapi juga ada bahasa Tulisannya itu Writer Language Dan Sign Language Oke Kalau misalkan Writer Language Berarti Kalau misalkan Di English for Business Berarti lebih berkaitan Dengan pembuatan E-mail Kalau spoken language Berarti lebih pada Ke Speaking Kalau Sign Language Berarti ini ditujukan Untuk Untuk Orang berkebutuhan Khusus Misalkan Ya Karena gak semua Gak semua Rekan kerja Kita itu Juga mereka Mungkin Apa ya Menguasai Bahasa Language Sama bahasa tulisan Tapi Mungkin ada Dari teman-teman kita Yang mereka Juga Apa namanya Menguasainya Bahasa Isyarat Ya Jadi kita juga Harus Belajar itu Berikutnya adalah Perbedaan Bahasa Inggris Dan Bahasa Indonesia Yang pertama Adalah terletak Pada penggunaan Kata ganti Misalkan Kalau di Bahasa Indonesia Kemal saya sudah Sampaikan Antara tulisan Dan Bacaan Kalau di Bahasa Indonesia Sama Kalau di Bahasa Inggris Berbeda Berbeda Misalkan Misalkan Di Bahasa Indonesia Menggunakan pola Subjek Predikat Objek Misalkan teman-teman Mau bilang Saya cinta dia Terus kemudian Dianya Akan dipindah Di depan Oke Karena saya itu adalah Subjek Cinta itu adalah Predikat Dia itu adalah Objek Jika dia akan Dirubah Atau dipindah Posisikan Di subjek Maka tidak akan Perubahan Eh tidak ada Perubahan ya Tetap aja D, I, A Dia gitu ya Begitu juga dengan saya Saya kalau misalkan Diposisikan sebagai objek Maka Tetap aja tulisannya sama S, A S, A, Y, A Ya kan saya Tidak ada perubahan ya Teman-teman Nah Sekarang kita coba Terjemahkan pakai Bahasa Inggris Saya Bahasa Inggrisnya adalah I Cinta, Love Dia adalah Dia laki-laki adalah Him Ya Kalau misalkan Dia perempuan Berarti her Oke Nah sekarang Kalau misalkan Him mau ditaruh Di subjek I Sebagai subjek Mau ditaruh Di objek Maka Pastinya akan Ada perubahan Yang tadinya him Menjadi he Yang tadinya I Menjadi me Ya Dan karena ini Subjeknya he Maka membutuhkan Penambahan S, E, S Oke Menjadi He loves Me Ya Jadi intinya Kalau misalkan Bersama-bersama Tidak ada perubahan Kalau misalkan Bahasa Inggris ada perubahan Oke Berdasarkan Apa namanya Pronounnya Oke Personal Pronounnya Oke Terus Kemudian Berikutnya adalah Cara baca Cara baca Kalau tadi Tentang Penggunaan Kata ganti Sekarang ada Cara baca Kalau di bahasa Indonesia Buku itu Tetap aja B, U, B, K, U Kalau di bahasa Inggris Buku adalah Buku bisa diterjemahkan Menjadi book Dan Jika teman-teman Belajar penansi Atau cara baca Atau cara baca Maka Book ini Akan menjadi Be, U, Ke Bunyinya Oke Yang ini adalah Be, U Ini Be, Ini U Ini Ke Oke Jadinya book Book Oke Ini akan teman-teman Pelajari di pronunciation Kemudian Berikutnya adalah The component of language Jadi semua bahasa itu Pasti memiliki The component of language Ya Kalau misalkan di Bahasa Inggris Sama dengan bahasa Indonesia Ya Ada Huruf Kalau di bahasa Inggris Kan Kalau di bahasa Inggris Istilahnya adalah Pornem Kemudian Kata dasar dan imbuhan Morpornem Atau word Kalimat sentence Phrase Dan klausa Klaus Oke Nah Tapi malam ini Kita akan Berbicara tentang Huruf Kata dasar dan imbuhan Kata dan kalimat saja Untuk frase dan klausa Nanti Di kesempatan lain Oke Terus Kemudian Kita masuk ke huruf Nah teman-teman Ingat gak ketika Teman-teman Waktu kecil ya Ketika Teman-teman Masih Umur Tiga tahun Tiga tahun Empat tahun Pasti kan ada Apa namanya Ada bahasa-bahasa Yang sudah teman-teman Pelajari dari mulai Dada Mama Ya kan Nah Ketika terus kemudian Teman-teman Masuk ke TK Maka teman-teman Sudah mulai Mengenal yang namanya Huruf Nah Tiap negara Pasti punya huruf Berbeda-beda Maksudnya itu adalah Cara baca Tulisan Pasti akan berbeda-beda Nah Tapi Standarnya kalau misalkan Di bahasa Indonesia Ya Itu kan kita Mengenal ini sebagai Mengenal Di alfabet itu kan Sebagai Apa ya Huruf Ya huruf Bahasanya huruf saja Oke Huruf Abjet Terus kemudian Nah kalau di bahasa Indonesia Itu berarti Kalau misalkan kita bilang A, B, C, D Maka kalau misalkan Di bahasa Inggris kan Pasti akan berbeda ya Penyebutannya akan menjadi Kalau di bahasa Indonesia Ada A, B, C, D Kalau di bahasa Inggris A, B, C, D Dan kalau di bahasa Arab Maka akan berbeda lagi Menjadi alif batasat Ya Nah itu satu huruf Berikutnya adalah Setelah huruf Maka Kalau misalkan nanti Akan ada beberapa huruf Maka akan menjadi Apa namanya Kata Bicara kata Maka akan Maka teman-teman akan Mengenai yang namanya Kata dasar dan imbuhan Oke Kata siapa di bahasa Inggris Itu gak ada kata dasar dan imbuhan Ada teman-teman Ya kan Jadi misalkan For example-nya Di bahasa Indonesia Teman-teman mau bilang Eh Kalau di bahasa Indonesia didik ya Itu kalau misalkan Dikasih awalan P Terus kemudian Akhiran An Maka ini akan menjadi Pendidikan Nah sekarang kita coba Terjemahkan Dalam versi bahasa Inggris Nah kalau di bahasa Inggris Didik itu kan Educate ya Tapi kalau misalkan Nanti dia Ketemu dengan Refik Awalan Atau Sufik akhiran Oke Maka dia Akan ada penambahan Oke Misalkan educate Tambah ion Maka akan menjadi Education Jadi Kalau bahasa Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris Ada Education Oke Dan ini Bagi teman-teman yang mau ambil Tufel IELTS IBT Terus kemudian Apalagi Tes-tes yang lain Ini wajib banget Teman-teman Tahu ya Karena ini Adalah Fundasi teman-teman Untuk Bisa mengerjakan soal Di Tufel Baik itu IBT IBT Dan yang lain Oke Jadi pastikan teman-teman Menguasai ini Prefik dan Sufiknya Oke Berikutnya adalah Masuk ke kata Kata itu ada Delapan Ada kata ganti Yaitu I U I Z Ini saya ambil Contohnya Ini aja Yang mewakil saja Oke Ada Adject GIF Kata sifat Contohnya Kind Cool Noun Kata benda Contohnya Table chair Conjunction Kata sambung But because Adverb Itu kata keterangan Contohnya adalah At home At school Verb Itu kata kerja Contohnya Right read Interjection Itu kata seru Contohnya adalah Wow amazing Dan Revolution Fun Contohnya Ini adalah Fondasi teman-teman Untuk belajar Bahasa Inggris Kalau misalkan Teman-teman ya Mengambil English for business Tapi terus kemudian Tidak paham Yang ini Ya kan Nah sama saja Teman-teman Berarti Tidak paham Dasar Tidak paham Fondasinya Nah terus 5 namis Untuk bisa bikin Kalimat Nah Dari sini kan kita tahu ya Ada pronoun Adjective Noun Ada Conjunction Adverb Verb Interjection Preposition Nah Untuk Untuk pembuatan kalimat Maka Ada Beberapa Poin yang harus Guglernas pahami Bahwa yang bisa menjadi Subject Maupun Objek Itu Adalah Noun Ini adalah sangat penting Dan ini pun juga nanti akan ketemu Di noun close Sama noun press Noun ini adalah Pokok inti Terus kemudian untuk Vogue adalah Menjadi bagian kedua Setelah subject Jadi ini juga wajib Terus kemudian adalah Berikutnya adalah Ada juga yang berfungsi sebagai pelengkap Seperti Adverb Ya kan Preposition Interjection Itu pelengkap Nah kalau adjective Juga pelengkap Oke Adjective Adverb Ini adalah pelengkap Adjective dan adverb Itu adalah sebagai pelengkap Nah untuk Preposition Interjection Conjunction Ini Dia fungsinya adalah Sebagai Kalau conjunction Ini sebagai penghubung Kalau interjection Itu sebagai Apa ya Sebagai Kata seru Jadi dia tidak dipungsikan Sebagai Kata yang Untuk Kalimat Oke Terus kemudian Preposition ini adalah Sebagai Pelengkap 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 dari Dari yang lain Gitu ya Dari Misalkan Ad school Berarti Pelengkap dari Adverb Ya Gitu Terus kemudian Sampai sini paham Teman-teman Coba Kasih saya Comment di Message Oke Nice Good Semoga bermanfaat ya Berikutnya adalah Masuk ke Kalimat Nah ini yang sering banget Teman-teman tuh Masih kadang bingung Gitu loh Bagi yang level basic Jadi Kalimat itu Teman-teman Ada yang Ada Ada Apa namanya Kalimat itu kan Ini ya Formula nya Sebenarnya Bahasa Indonesia Dan bahasa Indonesia Sama gitu loh Maksudnya Kalau misalkan Di bahasa Indonesia Ada subject Predicate object Nah kalau di bahasa Inggris Itu formulanya Subject Top object Ya Nah sedangkan Untuk Kemacamnya Itu berdasarkan Top utamanya Ada Kalimat Maminal Dan kalimat verbal Sebenarnya Penggulungan kalimat Itu ada Ada banyak ya Ada yang berdasarkan Fab utama Ada yang berdasarkan Klausanya Kalau berdasarkan Fab utama Kalimat nominal Dan kalimat verbal Berdasarkan klausanya Adalah simple sentence Compone sentence Complex sentence Dan compound complex sentence Untuk Karena memang Teman-teman Bersihkir Berarti larinya Adalah ke Sini ya Nominal verbal Kalau berdasarkan Klausanya ini Yang simple sentence Compone sentence Complex sentence Compone complex sentence Ini adalah Kalimat yang sering muncul Ketika di Tufel Oke Jadi Kalau misalkan Teman-teman Butuhnya Academic writing Atau Butuhnya adalah Untuk persiapan Ujian Tufel Maka teman-teman Harus menguasai ini Oke Kalau nanti Ada yang butuh Materinya Tinggal kontak Miss Oke Terus kemudian Spesial untuk teman-teman Di sini Saya akan Senang sekali Berbagi gitu ya Maksudnya Barangkali ada yang Butuh Misalkan Miss aku pengen banget Belajar pronoun Sama Miss Ella Belajar speaking Sama Miss Ella Atau ada request Kelas Nanti Bisa disampaikan aja Ke K404 Misalkan Mulai dari Belajar speaking Dasar Sampai Kemudian Vocab Dasar Grammar Dasar Nanti Sampaikan aja Ke K404 Academy Nanti Biar dibikinkan Kelasnya Gitu ya Insya Allah Lillahi Ta'ala Oke Oke Kita masuk Berdasarkan Fab utamanya Jadi ada kalimat Meminal Ada kalimat verbal Kalau meminal itu Kita masuk kesini ya Kalimat nominal itu Adalah kalimat Ciri-cirinya ya Ciri-cirinya ya Yang ada Ismr Sama Wasburnya Kalau misalkan Present berarti Ismr Kalau pas Berarti teman-teman Ketemu dengan Wasbur Oke Udah Ini aja gitu Kalimat nomor Seperti itu Dan itu Common Saya gak mau Belakang bilang Tensis disini Oke ya Tapi saya mau Teman-teman tuh Paham Kalimatnya Kalimatnya Dan mengingat Polanya Gitu kan Pas saya menyebutkan Tensis Saya yakin teman-teman Tahu bahwa itu Tensis apa Tapi saya gak akan Menyebutkan Tensisnya Jadi kalau misalkan Dunia present Itu nanti Kalau misalkan SMR Maka Akan ketemu dengan SMA Sorry Kalau misalkan Dunia present Di kalimat nominal Maka akan ketemu Dengan SMR Kalau di dunia pas Di kalimat nominal Mereka akan ketemu Dengan Wasbur Gitu ya Nah untuk yang I Nanti pasangannya M Jika positif Kalau negatif I'm not U Z Nanti Berpasangan dengan R Ditambah Kalau negatif Berarti Jadi Yang nantinya R Medi R Not Nanti pasangannya Adalah Is Kemudian Kalau misalkan Di negatif Bukan ketemu Sinan Simple ini Tidak usah Terlalu banyak Saya bahas Karena saya yakin Teman-teman Sudah ekspert Dari SMP SMA Sudah sering Ketemu dengan Ini Cuman Bingung Aja Terkadang Suka bingung Aja Cara Menghafalkan Bukan menghafalkan Cara Memahami Secara cepat Sekarang Tapi nanti Saya akan Memberikan Tiptics Gitu lah Intinya ya Terus kemudian Masuk ke Pass Pass ini Untuk yang positif Maka akan Ketemu dengan I akan Ketemu dengan Was Baby Akan ketemu dengan Where He said Akan ketemu dengan Was Kalau negatif Berarti Yang tadinya Was menjadi Was not Were menjadi Were not Itu Terus kemudian Nah Ini yang Kadang bikin saya Itu Apa ya Mau ninggalin Apa Mau ninggalin Untuk belajar Bahasa Inggris Dan katakanlah Mau bekerja Atau mau Nerusin kuliah Untuk ambil S2 atau S3 Di luar Kadang Mau mikir Karena Harus meninggalkan Kampung Atau harus Meninggalkan Rumah Sementara Banyak sekali Di luar sana Banyak anak-anak Yang mereka Membutuhkan Ini Karena Gurunya Mungkin Belum Bisa Ngasih Materi Yang Pas Yang sesuai Dengan Kebutuhan Anak-anak Di sekolah Jadi Beberapa Anak Ketika Takasih Materi Ini Mereka Rata-rata Bilang Aku kemarin Kemana aja Aku sama ini Belajar apa aja Jadi Kadang Itu yang Saya temui Dan Ini yang Teman-teman Mungkin Belum pernah Tahu Jadi Intinya Adalah Teman-teman Jika Nanti Ada Is M Are Was Were Oke Itu Pasti Mereka Nanti Akan Ketemu Dengan Pasangannya Yaitu Ana Adjective Noun Adverb Tadi Saya Sudah Sampaikan Adjective Itu adalah Kata Sifat Noun Itu Kata Benda Adverb Itu Kata Keterangan Nah Sekarang Bicara Tentang Makna Ini Begini Kalau Nanti Is M Are Oke Was W Ketemu Dengan Adjective Itu Berarti Tidak Punya Makna Oke Contohnya Misalkan Mau bilang Kamu Cantik Berarti Maka Bahasa Inggrisnya Kamu Jadi You Are You Are You Are You Are Beautiful Ya You Are Beautiful Ya Kini Setia Benar Harus Memperbanyak Vokeb Dan Kata Kerja Kata Sifat Itu Ya Oke Lanjut Jadi Intinya Kalau Misalkan Nanti Ketemu Sama Adjective Oke Nanti Tidak Akan Ada Maknanya Oke Karena Cuman Kalau Misalkan Di Bahasa Indonesia Kan Artinya Adalah Kamu Cantik Kamu Ganteng Kamu Baik Kamu Cool Kamu Apa Namanya Kamu Luar Biasa Kamu Orang Indonesia Itu Kan Juga Adjective Oke Maka Tidak Ada Makna Cukup Hanya Apa Ya Hanya Keterangan Saja Bukan Keterangan Hanya Sebagai Objek Tapi Dia Fungsinya Sebagai Keterangan Ya Fungsi Keterangan Saja Pelengkap Dari Kalimat Karena Kalimat Subject 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 Minimal Kalimat Sus agric Subject fell Misalkan Objek Tergantung Foreign Georg Subject Subject Inst humbled It is acc议 Berarti, I am a teacher, right? Nah, nggak mungkin dong artinya adalah saya sebuah. Nggak mungkin dong, saya adalah sebuah, saya adalah seekor, yang benar adalah saya adalah seorang ya. Jadi, intinya jangan sampai salah kaprah. Kalau misalkan nanti manusia berarti seorang, kalau misalkan benda berarti sebuah, kalau seekor berarti untuk hewan ya. Itu adalah seekor kucing, berarti that is a cat. Nah, mungkin dong kucing terus dikatakan seorang ya kan. Jadi, kalau misalkan ketemuan, nanti teman-teman harus pahami bahwa mananya adalah seorang, sebuah seekor. Nah, kalau misalkan adverb, adverb ini kan ada banyak ya, ada adverb of place, adverb of time gitu kan. Nah, kalau nanti ketemu sama adverb, adverb of place, maka artinya adalah berada atau ada. Sejangkan kalau ketemu dengan adverb of time, kayak misalkan at, at 7 o'clock, ya kan. Itu berarti nanti masuknya pada pukul ya. Atau misalkan, it is 5 o'clock, berarti ini jam 5 gitu ya. Tergantung konteks kalimatnya. Sampai sini paham teman-teman? Untuk yang kalimat nominal, coba kasih saya reaksi. Kasih saya feedback. Oke, nice, good. Oke, terus kemudian masuk ke yang kalimat nominal. Contohnya ya, kalau tadi ini secara teorinya intinya. Kalau SMR, what's where, ketemu pasangan dengan adjektif, noun adverb. Makanya kalau adjektif nggak ada, noun berarti nantinya seorang, sebuah seekor. Adverb, nanti juga ada, dan ada jika adverbnya berupa adverb of place. Oke, terus masuk ke kalimat nominal yang contohnya. Oke, intinya begini. Kalimat nominal itu tidak dengan aktivitas teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman menggunakan SMR itu, harus dilihat dulu aktivitasnya. Ada nggak nih? Misalkan contohnya adalah, kalau misalkan adjektif, misalkan, sorry, bentar. I am good, berarti saya baik gitu ya. Jadi, I itu sebagai subjek, M sebagai verb, good sebagai objek. Dan ini berupa adjektif. Lo miss M kok, ya iyalah. M itu verb teman-teman, tapi namanya verb pembantu. Fungsinya adalah untuk ngebantuin. Ngebantuin siapa? Ngebantuin si subjek gitu ya. I am good. Ada juga nanti yang namanya verb ordinary. Kalau ini namanya verb auxiliary. Kalau verb ordinary nanti berupa verb 1, verb SCS, verb 2, ya kan? Kita akan bahas nanti. Oke, sudah. Terus kemudian, kalau misalkan saya tidak bagus atau saya tidak baik gitu. Berarti I am not good gitu ya. Oke, terus kalau misalkan lamponya akan menjadi I was good, I was not good kalau negatif. Itu contoh kalau yang negatif. Kalau misalkan, eh contoh yang adjektif. Kalau yang contoh yang noun, itu ada I am a doctor. Artinya saya adalah seorang dokter, betul. Terus kemudian, kalau misalkan saya bukan seorang dokter, maka I am not a doctor. Jika misalkan ini dijadikan pas, akan menjadi I was a doctor. Dan kalau misalkan dia lampau, berarti I was not a doctor. Intinya, kita tidak bicara tenses ya. Saya hanya mengajarkan teman-teman polanya saja. Oke, ada kalimat nominal, ada kalimat verbal. Nominal nanti is MR. Kemudian, nanti pasangannya adjektif non-adverb. Contohnya ini. Oke, saya tidak akan bahas tenses. Saya tidak akan menyebutkan tenses. Oke, cukup teman-teman yang sudah tahu, keep saja. Oke. Karena kalau misalkan teman-teman bicara tenses, pasti mikirnya formula atau apa sih namanya, rumus gitu. Dan itu pantangan. Oke, pantangan untuk saya mengajarin ke murid untuk bicara tenses dalam artian, untuk yang awal ya, binciner gitu. Maksudnya, biarkan kalian paham kalau itu kalimat nominal saja sudah selesai. Dan terus kemudian, we are at home. Ini untuk yang adverb. Terus kemudian negatifnya adalah we aren't at home. Kalau pastnya kami jadi we weren't at home. Dan kalau negatifnya kami jadi we weren't at home. Oke. Oke, itu yang nominal teman-teman. Silahkan. Saya tunggu jawabannya. Silahkan jawab 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 pertanyaan di sini. Silahkan diisi. Ini subtitlenya tidak ada. Iya dong, kan kita belajar bahasa Inggris. Jadi kan tidak boleh ada subtitle. Apa namanya, bahasa Inggrisnya. Kalau memang teman-teman mau bisa. Kalau misalkan merasa kesulitan, baru nanti pakenya subtitle. Oke. Ini aku ngeblur banget. Oke. Number 1 is. Berikutnya. Number 2. I am. Oke. Silahkan. Saya tunggu. Ya, mungkin bisa di-unshare. Kemudian share ulang ya, Miss Ella. Sepertinya sedikit buram nih. Oke, oke. Nanti saya share, oke. Nanti saya share lewat telegram, Mbak. Untuk ini ya, Miss. PPT-nya. Mungkin sekarang bisa di-unshare dulu. Kemudian di-share screen ulang nih. Soalnya agak kelihatan blur. Oh, oke. I'm sorry. Oke, oke, oke. Saya ini dulu. Sebentar. Di-unshare ya. Sebentar. Oh, wait. Bentar. Ini udah membaik nih, Miss. Udah berbicara dengan jertes. Oh, udah. Siap. Oke, silahkan teman-teman. Oke, sudah pada jawab ya. Ada 13, 14, 15. Oke. Yuk. Oke. Oke, sekarang. Saya bahas ya. Oke, jadi yang pertama adalah Monster Festival. What, blah, 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 Monster Festival? Jawabannya adalah, ya betul. What is a Monster Festival? Because a Monster Festival ini adalah menunjukkan benda, maka menggunakan is ya. What is a Monster Festival? Terusnya, nomor two. I, karena I pasangannya adalah M, maka menggunakan I'm. Betul. Maka jawabannya adalah, I'm trying to scare you. Oke. Terus berikutnya adalah, Drake's daughter is in love. Oke. Drake's daughter sama dengan she. Maka maybe Drake's daughter is in love. Berikutnya adalah, he, blah, blah, blah of empire. That's right. Oke. Karena he berarti dia laki-laki, maka pasangannya adalah is. Ya, betul. Berikutnya adalah, Monster nerd. So, people, if you really, blah, 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 our friends, clear part from, for the man. Berarti jawabannya apa? Ada our friends. Berarti Monster nerd. So, people, if you really, blah, blah, blah. Nah, kalau seperti ini, berarti gulernya harus cari. Tahu nih, ada nggak yang menandakan dia jamak? Oh, ada people. Ada friends. Berarti pakenya R, ya. Monster nerd. So, people, if you really, sorry, if you really are our friends, clear your part for the man, ya. Oke. Namanya cukup, Pam, ya. Good learners. Ada. You pass R. You pass R. Oh, iya. You pakai R. Oke. Karena i, pasalnya M, you, you, they, are. He, she, it, is. Oke. Kalau nanti ada kata benda atau orang lebih dari satu, berarti otomatis sama dengan day. Ya. Kalau he, she, it. Berarti nanti kalau jamak akan menjadi day. Nanti kita akan masuk ke pot. Sabar-sabar. Oke. Berikutnya adalah, next. Kalimat verbal. Kalimat verbal, ini teman-teman nggak usah bingung. Karena kalau kalimat verbal itu, ini sebenarnya common, ya. Sering. Intinya adalah, kalau positif, berarti nanti akan ketemu dengan verb 1, verb SIS. Kalau misalkan present, kalau pass, maka akan ketemu dengan verb 2. Nah, ini yang sering bingung, nih. Untuk negatif, maka, good learners, kalau misalkan I, you, 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 ya. Berarti pakainya do not. Kalau misalkan he, she, it. Menggunakan does not. Oke. Oke. Nah, tapi kalau misalkan di pass, Maksudnya kalau di pass, itu juga menggunakan do not atau does not, ya. Tapi menggunakan do not. Jadi, kita masuk ke contoh. For example, I have a car. Artinya, saya memiliki sebuah mobil, ya. Maka, kalau misalkan mau bilang, saya tidak memiliki sebuah mobil, berarti ditambah don't. Ingat di sini, ya. I pasangannya. Kalau negatif, berarti do not. Nah, singkatannya akan menjadi don't. Oke, I don't have-nya, taruh di belakang setelah don't, baru a car. Maka, kami jadi, I don't have a car. Oke. Terus, kemudian, kalau misalkan tidak memiliki mobilnya itu kemarin, berarti I had, saya memiliki mobilnya kemarin, berarti I had a car. Kalau misalkan tidak memiliki mobil kemarin, berarti I didn't have a car. Nah, khusus untuk simple present dan simple past, kalau yang lain mungkin harus ada time signal, ya. Tapi, time signal itu berarti keterangan waktu. Tapi, khusus simple present atau simple past, atau maksudnya itu adalah untuk yang ini, untuk yang ada penambahan form 1, form 1, form 1, form 2 itu, dia kalau misalkan tidak dikasih keterangan waktu, tidak apa-apa. Jadi, kayak ada spesialisasi lah, intinya begitu. Berikutnya adalah, masuk ke, ini, masuk ke yang, contoh yang kedua. Nah, kalau are you with a, kan pakenya have. Kalau he, she, it, pakenya S, ya. Terus, kemudian, berarti kalau misalkan mau bilang dia perempuan memiliki sebuah mobil, maka kami jadi, she has a car, gitu ya. Nah, untuk yang negatifnya, ini, bulundas harus paham bahwa, kalau nanti ketemu dengan, apa namanya, has atau have, eh, sorry, has, ya, has di, she, it. Maka, nanti kalau negatifnya itu, harus, harus, ini ya, kembali ke verb awalnya. Jadi, has itu kan, bentuk verb S, E, S dari have. Oke, perlu kalian catat bahwa has itu adalah bentuk, bentuk, apa namanya, penambahan S, E, S dari have. Jadi, kalau misalkan nanti ketemu sama doesn't, maka akan menjadi have. So, tidak, she doesn't have, tapi akan menjadi she doesn't have a car. Oke, ini yang tidak banyak orang tahu, oke. Kita harus perhatikan, kalau misalkan di she, it, maka menggunakan doesn't have, bukan doesn't has, ya. Oke, berikutnya adalah kalau misalkan lamponya akan menjadi she had a car. dan negatifnya adalah she didn't have a car. Lagi-lagi harus menggunakan have, oke. Sampai sini, paham, teman-teman? Kalau paham, silakan beri saya respon. Mis, nomor 3, kenapa? Wah, nomor 2, aku malah pakai bentuk pas, oke. Gak apa-apa, salah dulu baru paham. Eh, salah dulu baru benar. Oke, sudah paham, teman-teman, sampai sini? Oke, kenapa bukan I do have? I do hate, ma'am. Oke, yang mana nih? Oh, kan ini masuknya adalah memiliki. Kalau I do have, saya juga memiliki, dong. Di konteks yang berbeda. Nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan ini, saya, apa namanya, bisa chat di telegram, oke. Kita jelasin panjang kali lebar, oke. Oke, sampai sini, paham semuanya? Oke, ada yang belum paham masalah head sama? Has, oke. Jadi begini, saya ulang lagi. Are you with day? Itu nanti ketemunya kan sama hub 1? He, she, it ketemunya sama hub 1, karena I, U, B, D, tidak suka minum es. Jadi, he, she, it itu suka minum es. Tuh, ya. Paham gak, ya, mas ini? Nah, terus, kemudian, I, U, B, D, kalau negatif itu kan ketemunya do not. Kalau he, she, it, cukup ini aja. Paham saja. Kalau I, U, B, D, ketemunya negatifnya do not. Kalau he, she, it, ketemunya negatifnya does not. Udah itu aja. Gak usah mikir kenapa, oke. Ikutin aja, karena memang ini sudah aturan internasionalnya. Mau protes juga kita gak bisa, ya, kan. Lalu, kemudian untuk yang pas, Nah, I, U, B, D, H, She, It. Nanti ketemunya kan semua hub 2 nih. Contohnya misalkan go, maka akan menjadi when. Iya gak sih? Nah, kalau misalkan ini, kalau misalkan have berarti berarti hub 2-nya had gitu ya. Jadi, lo mis, have had, eh, have had sama had berarti itu verb. Iya, jadi have had, had, das, itu tuh bisa menjadi verb 1. bisa menjadi febuah juga. Jadi, itu spesial untuk 2, have, sama, apa namanya, ISMR itu nanti akan berganti menjadi V. Oke, tapi, ya, itu hanya, apa namanya, sesuatu yang sifatnya nanti teknis saja, oke. Karena ini ada 118 masa, jadi pasti ada 118 pemikiran dan lain sebagainya. Oke, nanti kalau misalkan ada yang kurang paham, langsung kita bahas di telegram aja, oke. Oke, ya, nanti mis akan kasih teknik untuk menghafal verb cepat ya. Oke, kemarin juga saya janji mengasih partial verb untuk bisnis, nanti ada, udah tak siapin, oke. Terus, habis itu, sudah ya. Oke, paham ya. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Oke, next. Udah ya. Nah, terus, intinya adalah kalau contohnya misalkan saya memiliki, memiliki kan, memiliki kan, have, ya kan. Saya memiliki sebuah mobil, berarti I have a car. Saya tidak memiliki sebuah mobil, maka kami jadi I don't have a car. Udah, pahami itu saja, oke. Mau diskusi panjang ke lebar, boleh nanti di telegram, oke. Berikutnya adalah I had a car. Berarti saya memiliki mobil, tapi udah lampau nih. Yang punyanya kemarin, gitu. Saya punya tapi kemarin, gitu kan. Terus, I didn't have a car, berarti saya tidak memiliki mobil, udah lampau kemarin, oke ya. Terus, she has a car, berarti dia perempuan memiliki sebuah mobil, oke. Terus, kemudian she doesn't have a car, berarti dia perempuan tidak memiliki sebuah mobil. Terus, she had a car, berarti dia memiliki mobil, tapi sudah lampau, she didn't have a car, berarti dia tidak memiliki sebuah mobil kemarin, oke. Oke selesai Oke teman-teman silahkan diisi saya kasih waktu silahkan Materi pdfnya nanti di share dong biar kalian juga bisa belajar ya Oleh-oleh dari Miss Langsung saja Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, satu post Nah gitu, good Jeremy Nice, good Rizky Yuk kita tunggu yuk 116 orang nih Saya tunggu nih Syafira langsung saja Satu, dua, tiga, empat, lima sekali post gitu Bulan Nanti kepanjangan Bara-bara Bara langsung di post langsung enam Syafira Wulan Ini Miss gak bisa lihat wajah kalian Bulan, jadi Gue jawab, Bulan Yuk Kasih yuk Kasih jawabannya yuk Ini 116 loh Masa cuma beberapa orang dong Ini sih, ah, ayo dong Proaktif Oke, sudah Oke, sudah Oke Langsung ya Karena kita masih banyak Langsung dibahas saja ya teman-teman Sudah Oke Ternyata masih banyak yang Gak apa-apa Kan kemarin saya bilang Salah dulu baru benar Oke Jadi yang pertama Yang perlu teman-teman lihat adalah Coba lihat Ini ada People think Ferdinand is big and scary People kira-kira Satu atau banyak ya Coba jawab di komentar Satu atau banyak People Nah, nice Karena banyak Berarti pakenya apa ya teman-teman Ya, karena banyak Berarti pakenya Berarti kalau people itu sama dengan D ya Berarti pakenya Do, oke Do people think Ferdinand is big and scary Oke Good Sekarang adalah Bla 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 Ferdinand catch all of the plates The plates Bla 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 Ferdinand catch all of the plates Oke Nah, Ferdinand itu berarti sama dengan apa ya Ferdinand itu sama dengan apa He, nice Good Bisa he, bisa it Kenapa bisa he? Karena kedinaan ini kan Nama buat si Hewannya ya Buat si hewannya Lo miss kan itu it Karena hewan Nah, teman-teman Saya mau kasih tahu Jadi Kalau teman-teman nanti bisa keluar negeri Atau Berarti punya teman gitu kan Dari luar gitu Atau Biar tetangga yang dia itu boleh Jangan heran Kalau memang mereka itu Memanggil Hewan kesayangannya itu He Atau She Atau langsung nama Ya Karena Mereka tuh Kalau misalkan Biasanya Kalau misalkan hewannya Perempuan Maka Mereka Akar bilangnya She Kalau hewannya laki-laki Berarti He Gitu ya Karena Ferdinand ini adalah Laki-laki Berarti Pakainya he Oke So Jawabannya adalah Dada 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 Oke Oke Ini tuh Catchnya lho Dikasih Is Ya Ini kan Maksudnya adalah Kalimatanya Jadi Kalau kalimatanya Berarti Catchnya Kalau misalkan Di positive catches Maka Kalau misalkan Di interrogatifnya Akan menjadi Ke Fob pertama Fob pertamanya Ya Yaitu Catch Oke Paham ya Berikutnya adalah Ferdinand Blablabla Move safely In the China's shop Oke Jawabannya apa Ayo Tadi Oke Ferdinand ini kan Berarti sama dengan He ya Berarti Oke Ferdinand Doesn't Move safely In the China's shop Nice Jadi dia tidak Berjalan dengan Sangat Dia tidak berjalan Dengan aman Gitu ya Jadi Toko Chinai Terus kemudian Nice Good Betul Melly Oke berikutnya Dan yang lain juga Yang menjawab Doesn't Congratulations You are right Terus berikutnya adalah Blablabla Ferdinand Get hit By the train Jawabannya adalah Nice Guys Gak apa-apa Minif Gak usah sedih Blablabla Ferdinand Get hit By the train Jawabannya adalah Does Ferdinand Get hit By the train Oke Kalau hit Jadi lampau Ferdinand Get hit By the train Tapi Kan kita Nontonnya sekarang Jadi kejadiannya sekarang Oke berikutnya adalah What Blablabla Ferdinand Kita kan lagi Nontonnya sekarang OJK GPS Iheri Ferdinand Panjang banget Kan kita sekarang lagi Nontonnya sekarang nih Movie nya Jadi kan otomatis Yang kita tonton Nontonnya sekarang Oke What Blablabla Ferdinand Like to smell Flowers Oke Jadi jawabannya adalah Nah Good What Does Ferdinand Like to smell Jawabannya adalah Flowers Oke Good Berikutnya adalah Blablabla The bunny Gail And Follower Follower Itu berarti Jatuh Tapi Apa ya Kayak Geling Kamu bukan Geling Gak sejawabannya Itu apa ya Ya Follower Gitu Follower Follower Itu kan jatuh Jawabannya apa Nice Does Geling Lagi Does The bunny Gail And follower Oke Nice Good Teman-teman Saya suka Wah Keren 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 Gak salah Gak usah Takut Apa Apa namanya Aku salah ya Maksudnya Belajar di kesalahan Oke fine Sekarang salah Tapi nanti besok harus bener Oke Tuh Sudah ya Lanjut gak nih Lanjut gak nih Lanjut gak nih Lanjut gak nih materinya Coba kasih respond deh Yuk Lanjut Oke Berarti menikmati lah ya Next Oke Kita akan masuk ke Part of speech Yang tadi Oke Yang tadi saya sudah ceritakan di awal Jadi part of speech itu Ada yang pertama adalah Noun Noun itu adalah kata benda Kata benda itu Berarti ada tiga Berdasarkan wujud Berdasarkan jumlah Sama berdasarkan penamaan Nah berdasarkan wujudnya Itu nanti akan ada Concrete noun Dan abstract noun Oke Concrete noun itu berarti Noun yang bisa dirasakan oleh Pansa Indra Coba teman-teman Lihat di sekitar teman-teman Ada gak benda yang bisa teman-teman Lihat Pegang Rasa Rabah Gitu Ada Kalau saya Misalkan ada Gelas Ada hp Depan saya Ada laptop Dan yang lainnya Itu adalah Concrete noun Ciri-cirinya Dia bisa dirasakan oleh Pansa Indra Paham ya Nah kalau abstract noun Itu berarti Nounnya tidak bisa dirasakan oleh Pansa Indra Misalkan gini nih Teman-teman Ngerasa seneng gitu Berarti kan happiness Right Nah itu berarti Maksudnya Ke abstract noun Oke Itu maksudnya adalah Ke abstract noun Apalagi nih Teman-teman Ngerasa sedih Ya kan Bahasa gerisi apa Sedih itu apa Sad Oke So kalau misalkan Mau jadi noun Teman-teman cuma tinggal Nambahinness Menjadi sadness Oke Berarti akan menjadi Kesedihan Sadness Intinya kalau misalkan Kamu mau bilang Kesedihan Kegembiraan Atau Kepahagiaan Tinggal aja Kata sifat Plusness Sudah Itu tunnel Oke Shortcut Shortcutnya ada Nanti kalau mau Miss bisa share Oke Ada Bagaimana kalau misalkan Ada Ada adjektif Ketemu sama Akhiran ble Akhiran ini Akhiran ini Nanti jadinya apa Miss ada listnya Untuk kalian spesial Oke Berikutnya adalah Nah ini nih Berdasarkan jumlah Jumlah ini yang sering Teman-teman bingung Ya kan Kenapa sih Ada penambahan On Ada penambahan Those Many Lost of Bingung ya kan Nah saya akan Memberikan versi Dapatnya Oke jadi Berdasarkan jumlah Kata benda itu Ada dua Countable Uncountable Untable itu berarti Bisa dihitung Uncountable Tidak bisa dihitung Kalau countable itu berarti Ada dua macam Singular dan plural Singular itu berarti Benda-benda Yang Cuman jumlahnya Satu Kayak misalkan tadi Saya bilang Teman-teman coba lihat Dia ada gak Dari sekitar teman-teman Nah coba Jumlahnya ada berapa Kalau memang satu Berarti singular Kalau banyak Berarti plural Jadi ya begitu Oke Misalkan saya di Kita saya tuh ada HP HP saya punya satu Berarti Ini maksudnya Singular Oke Cara yang Paling asli untuk Bajar bahasa Inggris Adalah coba Melihat potensi Yang ada di sekitar Oke Sekarang saya belajar Saya mengajar teman-teman Tentang noun Nah coba Teman-teman lihat Di sekitar Mana yang jumlahnya Satu Mana yang jumlahnya Banyak Cukup Teman-teman Ini aja Bergumam aja Bergumam gitu Oh Ini berarti singular Ini plural Sambil ditunjuk Bendanya Oke Berarti Itu masuk ke Kalau misalkan Satu berarti singular Kalau misalkan Lebih Berarti plural Nah untuk Uncantable Itu berarti Ini masuk Non yang tidak bisa Dihitung Contohnya adalah A lot of money Banyak uang Misalkan Kalau misalkan Moneynya sendiri Kan Berarti Uncantable Nah ditambah Determinan A lot of Untuk menyatakan Banyak Mis masih bingung Oke Mis akan bikin simple lagi Oke Next part Nah Oke Ini yang akan membuat Kalian tambah Insya Allah Tambah Gak bingung lah ya Next part Ini Pokoknya Dipisah Juga Kante Bersama Ant Kante Kante Ya No Kayu Ya Risky Nanti kita bahas Oke Kata Kata Dengan Determinan Nah Mana Sih Oke Nanti kita bahas Sih Berikutnya adalah Penambahan SIS Pada Kata Benda Nah Untuk Kata Benda Yang dia tuh Masuk ke kata Benda plural Yang ini ya Yang plural Plural Apa namanya Plural Tapi yang reguler Oke Itu nanti ada Persyaratan Untuk penambahan SIS Oke Nah Kalau yang Irregulir Nanti ada Empat macam Ada empat macam Jenis irregulir Nah Kalau reguler ini Jenisnya ada Empat Oke Yang khusus Yang khusus Nanti yang umum ada Kalau yang khusus Berarti nanti Akan ada Penambahan IS IIS Ada S FUS Nah Kalau yang umum Cukup ditambahkan S aja Oke Kayak bukan Akhirnya Tidak termasuk Pada persyaratan Yang ada di Empat ini kan Badi tinggal tambahin aja Books Gitu ya Nah Untuk penambahan SIS Pada kata Benda Itu Yang pertama Jadi Kalau misalnya Ada kata Benda Berakhiran SSHCHXOZ Oke Maka nanti Ditambahkan IS Contohnya BAS Menjadi BASES Yang artinya Maksudnya adalah Kalau BAS itu Berarti satu Kalau BASES Banyak Oke Kalau Itu yang pertama Terus yang kedua adalah Berakhiran Konsonan Y Eh Berakhiran Y Terus kemudian Sebelumnya adalah Huruf konsonan Berarti nanti Dia Akan dihapus Diganti menjadi IS Terus Kalau misalkan Nanti ada Non berakhiran Y Sebelumnya adalah Huruf vokal Oke Connectionnya Oke Oke Tadi connectionnya Mohon maaf Teman-teman Jadi kalau misalkan Pulang lagi ya Kalau misalkan Akhir Non Berakhiran SSHCHXOZ Berarti nanti Ditambah IS Oke Contohnya BASES BASES Terus kalau misalkan Nanti ada Non berakhiran Y Sebelumnya adalah Konsonan Berarti nanti Y nya Dihilangkan Diganti YES Oke Contohnya adalah BABY Jadi BABY BABY 1 BABY 1 BABY 1 Kalau Misalkan berikutnya adalah Non berakhiran Y Sebelumnya huruf vokal Oke Nanti Dia Cuman cukup Ditambahkan S saja Jadi Sama dengan yang Non umum ya Jadi cukup Ditambahkan S saja Contohnya adalah Monkey Menjadi monkey Yang terakhir Kalau nanti ada Kata benda Berakhiran F Atau F E Berarti nanti Diganti dengan F nya Dihilangkan Diganti menjadi V Contohnya Dwarves Menjadi Dwarves Oke Sampai sini Paham teman-teman Paham gak Nih Sampai sini Coba Kasih Paham Maksudnya Kasih komen Paham gak Sampai sini Alhamdulillah Semoga dimudahkan Semuanya Oke Sudah Berikutnya Adalah Masuk Ke Sini Oke Untuk Pembentukan Irregular Nah Tadi kan Masih Kalau Misalkan Pural Ada yang Regular Ada yang Irregular Ibaratnya itu Adalah Regular Berarti Biasa Irregular Luar Biasa Oke Pembentukan Regular Eh Pembentukan Maaf Pembentukan Irregular Noun Itu nanti Ada empat Yang perlu Kalian Pahami Nah Ini juga Yang ditanyakan Sama Siapa Tadi Yang tentang Many And much Jadi begini Untuk yang Irregular Itu ada Noun Maksudnya Untuk irregular Itu ada Empat Jenis Empat Macem Cara Pembentukannya Yang pertama Adalah Noun Yang singular Berbeda Dengan Plurarnya Maksudnya Adalah Noun Yang Tunggal Atau Jamak Itu Berbeda Kayak Misalkan Chat Sama Children Chat Itu berarti Satu Kalau Children Itu berarti Lebih Dari Satu Oke Makanya Tadi Di awal Tadi Ini Ada Many Children Karena Children Itu Masuknya Ke Masuknya Apa Masuknya Ke Masuk Ke Plural Ya Dan Irregular Di awalnya Adalah Children Terus Kemudian Untuk Yang Men Jamahnya Menjadi Man Beda Ya Men Kalau Satu Kalau Man Kalau Banyak Berikutnya Adalah Non Yang Singular Dan Kelurannya Sama Misalkan Ship Ship Itu Kan Domba Masih Ingat Ada Film Sound The Ship Nah Sound The Ship Itu Kan Sebenarnya Dombanya Banyak Tapi Kenapa Disebut Ship Karena Hanya Ship Tanpa Determiner Yang Menandakan Bahwa Itu Jamak Karena Misalkan Penambahan S Kenapa Tidak Ships Karena Memang Tunggal Sama Jamak Sama Teman Teman Jadi Jangan Salah Terus Ada Dear Dear Juga Sama Mau Tunggal Mau Banyak Mau Satu Mau Banyak Tetap Aja Dear Oke Dan Ada Beberapa Noun Yang Lain Yang Nanti Bisa Searching Terus Kemudian Adalah Noun Yang Menggunakan Bentuk Jamak Dalam Bahasa Aslinya Nah Ada Yang Menggunakan Bahasa Latin Nah Ini Karena Teman Teman Mungkin Ada Kebanyakan Yang Dari Teman Teman IT Nah Ini Sering Bilang Media Ya Kan Sering Bilang Data Nah Banyak Orang Indonesia Yang Bilang Eh Dataku Mana Dataku Mana Kalau Datanya Satu Tidak Bilang Data Padahal Sebenarnya Kalau Misalkan Datanya Cuma Satu Berarti Datum Kalau Datanya Banyak Berarti Data Gitu Ya Kalau Misalkan Media Media Berarti Satu Medium Itu Banyak Kalau Berarti Kalau Misalkan Kadang Ada Beberapa Entertainment Yang Banyak Media Banyak Media Masa Nah Itu Sebenarnya Bisa Bilang Medium Gitu Jadi There are A lot Of Medium Not There are A lot Of Media Oke There are A lot Of Data Kalau Banyak Kalau There is Datum Berarti Satu Oke Terus Kemudian Jadi Oh Saya Akan Teman-teman Mesti Bila Oh Jadi Begitu Ya Kan Bener Gak Lebih Paham Masih Medium Atau Large Mau Ngerak Termis Harry Harry Mau Ngerak Termis Nih Tanya Ukuran Medium Atau Large Oke Nice Oke Ditunggu Hair Berikutnya Adalah Noun Yang mempunyai Dua Bentuk Jamak Oke Jadi Selain Yang Tadi Noun Yang Menggunakan Bentuk Jamak Dalam Bahasa Latin Nah Ini Juga Ada Noun Yang Memiliki Dua Bentuk Jamak Yaitu Bahasa Latin Sama Bahasa Inggris Contohnya Adalah Maximum Ya kan Maximum Itu kan Berarti Tunggal Nah Kalau Misalkan Maxim Itu Berarti Jamak Nah Tapi Dalam Bahasa Latin Nah Kalau Bahasa Inggris Maximum Ya Jadi Harus Bisa Dipahami Oke Yang Belum Tahu Perlu Diluruskan Karena Ini Berkaitan Dengan Ini Saya Yakin Teman-teman Dapat Materinya Teging Banget Ya Maksudnya Sama Ini Tidak Pernah Dapat Ini Terus Sekian Menit Saya Ajarkan Ini Langsung Paham Keren Yang Nggak Ikut Nyesel Ada 700 Sekian Orang Tapi 112 Ya Sudah Oke Berarti Kalian Keren Member Ya Sudah Sampai Sini Paham Ya Teman-teman Lanjut 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 Atau Udah Nantuk Apa Selesai Kanon Selesai Dulu Kali Ya Nanti Ya Mbak Kita Selesaikan Sampai Non Anjian Nanti Selebihnya Mataninya Buat Besok Kali Oke Bisa Oke Berikutnya Adalah Alhamdulillah Berikutnya Adalah Next Karena Kalian Juga Bajar Di Pare Nggak Bakal Dapat Ini Karena Ini Hasil Penemuan Saya Selama 10 Tahap Di Pare Belajar Sama Banyak Guru Kemudian Nyari Referensi Referensi Dari Luar Plus Saya Diskusi Dengan Teman Saya Yang Di Australia Kemudian Dia Dosen Majar Literatur Bahasa Inggris Jadi Saya Diskusi Dengan Beliau Banyak Dan Beliau Cukup Inilah Cukup Pake Dengan Konsep Yang Saya Punya Jadi Teman-teman Semoga Bermanfaat Terus Lanjut Ada yang Minta Link Telegram Terus Berikutnya Adalah Masuk Ini Uncutable Uncutable Ini Teman-teman Semuanya Yang Berbahagia Malam Ini Yang Ganteng Ganteng Yang Cantik Cantik Ya Kan Oke Jadi Untuk Uncutable Itu Berbeda Dengan Cantable Kalau Cantable Tadi Bisa Dihitung Contohnya Tadi Saya Sudah Bilang Coba Lihat Benda Di sekitar Kalian Kalau Satu Benanya Satu Coba Kalian Cukup Ingat Kalau Satu Berarti Singular Kalau Banyak Itu Berarti Pural Oke Lihat Aja Di Sekitar Oh Ini Satu Satu Berarti Bidanya Oh Ini Singular Oh Judulanya Banyak Berarti Plural Gitu Nah Untuk Uncutable Sekarang Nah Kalau Uncutable Itu Berarti Ada Benda Cair Benda Gas Benda Powder Atau Butiran Terus Kemudian Ada Gagasan Abstrak Perasaan Bahan Kumpulan Sesuatu Terus Ada 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 Yang Lain 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 Itu Adalah Seperti E-Mani Breather Cuaca Itu Itu Masuk Ke Uncutable Makanya Tadi Sudah Aku Jawab Ya Nanti Kita Masuk Determiner Biar Lebih Jelas Jadi Uncutable Itu Bukan Uncutable Children Itu Uncutable Ya Nah Terus Kemudian Uncutable Itu Berarti Tadi Sudah 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 Gas Hydrogen Benda Powder Atau Butiran Itu Contohnya Sand Sugar Gagal Sand Abstrak Berarti Advice Information Kayak tadi Happiness Masukkan Cantable Terus Perasaan Happy Anger Masuk Tadi Bahan Misalkan Wood Paper Iron Kupuan Suatu British Jewelry Furniture Lain-lain Money Weather Ini Intinya Berikutnya Adalah Sampai Sini Paham Coba Kasih Respond Paham 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 Kita Masuk Sini Manny Manny Sama Much Misalkan Manny Masuknya Cantable Nokayu Anak Cantik Manny Masuknya Cantable Kalau Much Masuknya Uncantable Jadi Makanya Tadi Children Masuknya Manny Karena Dia Masuknya Cantable Kalau Much Masuk Uncantable Ya Kan Terus Kemudian Kalau Cantable Ada Dua Singular Tadi Yang Dibahas Singular Yang Bisa Mendampingi Kata Benda Singular Itu Ada Beberapa Determiner Dan Ini Teman-teman Harus Paham Contohnya Misalkan E Oke And The This That My Your Our There His Her It's Every Each Ya Tadi Misalkan Buku Saya punya Buku Benda-benda Di sekitar Singular Mana Yang Singular Mana Nah Tinggal Bikin Aja Determiner Salah Satu Singular Plus Kata Benda Yang Benda Disitu Misalkan Saya punya Buku Di Depan Saya Maka Saya tinggal Bilang Kalau Mau Bilang Sebuah Buku Berarti E Grup Oke Kalau N Berarti Untuk Yang Berawalan Vokal Misalkan Apple Depannya Bulunya E Berarti Median Apple Kalau Kata Bulunya Yang Depannya Huruf Konsonan Atau Huruf Mati Kalau N Berarti Untuk Yang Depannya Depannya Belakang Belakang Oke Maaf Lalu Mudah Tuh Jadi Kalau A Itu Berarti Untuk Kata Benda Yang Depannya Maksudnya Kata Benda Yang Depannya Huruf Kosenan Kalau Untuk Kata Benda Yang Depannya Huruf Al Ya Kayak Tadi Apple Depannya E E E Terus Kemudian The Nah Kalau The Ini Bisa Dua Duanya Bisa Di Apple Bisa Bisa Cuma Nanti Kalau The Huruf Vokal Oke Kata Benda Yang Huruf Vokal Awalnya Berarti Nanti Akan Menjadi Z Kalau Misalkan D Ketemu Dengan Kata Benda Yang Apa Namanya Bunya Konsonan Maka Akan Menjadi The Terus Apa Lagi This Book That Book My Book Your Book Our Book Their Book His Book Her Book Its Book Every Book Sama Each Book Tanpa S Ingat Singular Tanpa S Berikutnya Adalah Untuk Yang Plural Nah Misalkan Saya Bukunya Ada Lebih Dari Satu Berarti Kan Pakainya Books Tambah S Berarti Akan Menjadi Penalaman 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 Bukunya Penalaman 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 Kerana 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 Per Kalo enggak Teman-teman Pokoknya Kalo pulural Ingat Ini ya Nanti Saya Bakal Bagi Kalo Misalkan Pural Berarti Ingat Yang Irregulair sama yang penambahannya CS udah itu aja terus yang uncountable uncountable tadi kan contohnya water, apalagi money misalkan uang deh money berikutnya, berarti kalau misalkan akan dimasukkan determiner akan menjadi the money, my money, your money, our money their money, this money her money, its money, much money lot of money, little money some money, any money an amount of money, this money that money jadi gak boleh, nanti uncountable udah misalkan tau nih ya determinernya ini tapi nanti kalian nyeleneh karena itu pakenya udah tau uncountable, pakenya determiner yang plural jadi nanti perlu dikasih ini nih, perlu dikasih jangan lagi sama mis oke, jadi jangan sampai nanti salah-salah ya intinya harus bener jangan sampai salah-salah oke kan gak lucu kalau misalkan urus email ya kan untuk menawarkan untuk offering produk terus kalian salah-salah disini nih oke jadi harus bener oke, karena ini juga dibutuhkan juga untuk academic writing juga oke pakenya juga sama butuh berikutnya lanjut, lanjut, lanjut anytime oke, nanti itu masuk ke pronoun oke bukan masuk ke bukan masuk ke noun oke sudah lanjut, lanjut, lanjut oke berikutnya adalah movie again eh, bentar tapi ini itu tadi movie-nya belum tak bikin maaf belum tak bikin ini nanti aja yang movie yang itu nanti oh, ini aja movie yang ini ini karena apa sih namanya biar nyambung ya materinya bentar movie ini kan belum tak bikin kalimat tanya tuh eh, untuk pertanyaannya gitu kan ya, mohon maaf oke, sekarang gini aja dari movie ini oke, saya minta kalian coba tulis kata beda mana yang satu simular yang betul adalah plural satu atau banyak benda yang satu apa saja benda yang banyak apa saja silahkan ya oke gitu aja jangan eh, kita gak akan bahas ini pertanyaan ini ini materi Mr. Bino oke yang tadi jadi ini masuk ke videonya langsung langsung kalian cari dari video ini cari mana benda yang satu mana benda yang banyak oke, kalau yang gak tau bahasa inggrisnya apa eh cari di kamus oke silahkan nanti jawabannya di share aja di grup atau di nomernya saya juga gak apa-apa oke jadi biar nanti lebih efektif dan saya bisa mengkoreksi satu-satu oke oke sudah selesai oke nanti kirim ke jawabannya ke WA saya ya jadi biar nanti bisa saya koreksi kalian pengamannya tentang non-singular atau non-plural bagaimana nah untuk tambahan karena nanti kalian akan mengirimkan jawaban ke saya tentukan kata benda yang sudah kalian tulis oke yang singular maupun plural ditambahkan dengan determiner yang tadi ini ya misalkan tadi ada sandalier sandaliernya adalah sandalier itu berarti apa tuh yang buat katakan apa sih namanya katakan lilin oke itu sandalier karena sandaliernya banyak berarti sandaliers oke berarti dipakainya plural akan menjadi sandalier my sandaliers your sandaliers dan seterusnya tapi cukup satu-satu aja yang singular pilih salah satu plural pilih salah satu uncountable pilih salah satu oke jelas ya teman-teman sampai sini lilin candle oke jelas ya sampai sini ya oke saya tunggu jawabannya teman-teman by telegram itu saja mbak untuk malam ini nanti kita lanjut besok untuk materi yang berikutnya sampai kita habiskan untuk materi part of speech baru nanti saya ajarkan teman-teman cara cepat belajar tenses ya menggunakan teknik cepat terus kemudian bagaimana teman-teman bisa membuat apa ya email yang penting oke karena itu yang inti poin dari kegiatan ini adalah pengennya teman-teman bisa membuat email yang benar kayak gimana offering refusing ya kan terus apalagi itu kayak giving advice introduction tapi itu terlalu bisa teman-teman ini lah ya bisa teman-teman belajarin by video youtube atau yang lain tapi yang penting sekarang itu adalah grammatical teman-teman yang dasar kayak part of speech harus dikuasai tenses juga harus dikuasai terus kemudian nanti arahannya adalah teman-teman bisa membuat email gitu ya terima kasih mbak sudah selesai ya baik terima kasih banyak misalnya atas materinya teman-teman tadi sudah sempat lihat film dan lain sebagainya nah jangan lupa untuk tugasnya nanti dikirimkan melalui grup telegram kemudian nanti materinya yang disampaikan oleh Miss Ella akan di upload juga setelah sesi zoom selesai ya teman-teman jadi mungkin setelah besok baru kita akan upload materinya seperti itu nah jangan lupa untuk besok teman-teman juga hadir lagi ke sesi zoom yang ketiga atau yang terakhir karena besok adalah materi intinya nih untuk English for Business jadi teman-teman set reminder untuk join besok malam seperti itu baik terima kasih misalnya atas materinya selamat sama saya-saya semuanya